halo 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 guys ini penampakan jeroan dari bass kolong Sony Explode 10 inci ya yang sudah kita upgrade menjadi sistem double ampli atau BAM 3 channel ya artinya fungsi di asli bawaannya sebagai bass mono Nah kita tambah dengan amplifier Hai stereo Hai untuk vokal ya kemudian kita tambah modul DSP ya rencangan saya sendiri menggunakan dua ICPT 2399 yang murah ya tapi tidak ada bukan seperti kit Eco repeater yang kebanyakan dijual di toko yang dipakai oleh rakitan rakitan DSP di Indonesia ya boleh dilihatnya ini gunanya saya membuat video ya demonstrasi bisa disimak ya ketika saya pos ketika musiknya dimatikan dan lain sebagainya bagi yang mengerti tentang DSP tentunya sudah tahu ya Nah bahwa DSP itu tidak mantul-mantul tidak bergema melainkan dia berekor satu yang kedua DSP itu ada namanya nuansa ruang ya yang disebut dengan teknik audio itu dengan istilah ambient ya Nah silahkan disimak ya Nah apakah ambiennya ada seberapa kuat ya seberapa tebal Nah kemudian ketika DSP nya dimatikan bagaimana kondisinya audio bisa silahkan disimak ya apakah apakah ya silahkan tentunya kalau yang sudah mengenal DSP jadi enggak perlu nyinyir ya enggak perlu nyinyir ya silahkan dibuktikan apakah ada mantul-mantul atau tidak ya nah kemudian ini spesifikasi ya mungkin di sini aslinya kan inverter sudah saya kembangkan jadi saya double ya Hai pet dayanya ini saya taruh di sini ya bagian sebelah sini ini kelihatan ya Nah jadi aslinya sepasang saya jadikan dua pasang ya ini aslinya kan kalau pada kondisi 12V ini 35V CT inverternya tapi kalau kondisi mesin mobil itu 14V mesinnya hidup ya ini bisa menjadi 40V lebih ya inverternya aja ya jadi kemudian ini ini regulator 15V untuk preamp karena ini saya menggunakan modul DSP ini bisa dilihat ini nah ini model DSP sementara kalau preamp aslinya ini di sini di bagian panel depannya nah Hai ini modul DSP ya Hai nah jadi ini regulator 15V yang sedianya untuk ini saja sudah saya kokohkan karena ini pemakaian Hai pemakaian konsumsi arusnya Hai pemakaian konsumsi arusnya empat kali lipat daripada ini ini cuman sekitar 15 mili Amper pemakaiannya yang bawaan preamp bawaan sementara ini kisaran 100 mili Amper kurang sedikit ya Nah jadi ini sudah regulator sudah sepok perkuat ya kemudian ini blok eh eh amplifier yang saya tambahkan nah jadi catunya mengikut catu utama ya tendangan setinggi 40 jadi ini boleh dibilang kekuatannya ini lebih kurang tiga kali lipat daripada channel channel power power standar yang dua channel atau empat channel yang ada di pasaran ya namun ini dalam penggunaannya nanti nah ini hanya akan saya set eh lebih tinggi sedikit saja daripada head unit head unit itu tendangannya 12 ya ini kita jadikan ya sekitar 20 aja dibawah sedikit dari power standar nah kalau power standar itu rata-rata tendangan 20-22 ya kalau ini bisa sampai 40 pol lebih tendangannya ya demikian juga dengan amplifier eh untuk wopernya ya Nah di sini bisa dilihat ya Nah ada saya beri kipas mungkin bisa didengar bunyi dengingan nah ini ini kecepatannya saya kurangi sedikit saya deretkan di sini tiga dioda 4148 3 biji seri ya supaya ini agak berkurang padahal ini catu adaptor yang saya gunakan ini 12 volt belum lagi 14 volt tapi nanti kalau casing tutupnya ini casing tutupnya kan ada itu ya aslinya itu nanti kalau dipakai tentu saya bunyinya akan teredam juga ya Nah ini bas kolong Oke guys ya jadi sekarang kita tes eh saya gunakan dari sumber ini bisa dilihat itu dfx-nya ini ah of ya nah ini program ada di dalam laptop saya ini ada program hai 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 DSP sekalian juga dengan equalizer ya Nah tapi sekarang kondisinya di nonaktifkan jadi plat player yang saya gunakan itu adalah gom gom lama klasik itu tanpa diganggu gugat ya jadi tanpa equalizer tanpa ini itu ya plat aja klasik jadi Hai eh level yang saya gunakan itu sedemikian rupa cuman volume 30 aja dari gom ya eh Hai nantinya hasilnya di sini sekitar tenaga yang kita dengar ya yang kita demonstrasikan itu cuman sekitar seperempat ya seperempat dari tenaganya dia nah kemudian di sini ini saya preteli kabelnya yang sudah rapi ya saya preteli agar bisa saya tambah ini ada sweet sweet untuk menguji ketika DSP nyala atau tidak nyala ya ini posisinya sekarang belum saya tekan berarti DSP nya mati ini bypass langsung dari input RCA langsung ke dari apa namanya dari ya bener jadi saya nyadap untuk DSP ini kan langsung dari input RCA bukan dari priamnya kalau priam ini kan bekerja secara low ya jadi hasilnya itu bass jadi yang saya kutip itu ini ada kelihatan kabel ya ini dari inputnya langsung input RCA ya ini kabel RCA langsung ke laptop ya yang bisa dilihat ya Nah jadi ini ada sweet posisi off ya Nah jadi kita coba sekarang dalam posisi off sementara di sini speaker yang saya gunakan simulasi seakan di dalam mobil ya kaca ada pilar atau di pintu ya hanya ada speaker dekat saya ya telanjang enggak pakai box ya saya tempel di atas box kemudian ada Twitter dom ya ya ini berapa ya empat setengah inci ya ukurannya ha 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 ngidreng empat setengah inci dan kemudian sini sebelah kiri juga ada itu empat setengah inci kemudian ada ada itu Twitter dom juga ya jadi disini saya beri sweet ya bisa kita dengar nanti kita coba lagu adi saya menggunakan satu channel ini kan yang software ini kabelnya terus ke sana ke belakang meja itu ada software saya gunakan satu kuil empat ohm ya biasanya saya pakai paralel dua jadi dua ohm untuk bi-amplifier yang pemakaian pribadi saya itu atau demo demo karaoke itu saya gunakan sekarang saya kita gunakan empat ohm saja karena memang ini saya set saya rancang untuk empat ohm ya empat ohm beban empat ohm empat ohm ya oke ya ini kabel keluaran dari sini ada tiga pasang satunya untuk software ya Nah ini satu lagi untuk ke box ini kanan ya vokal ini vokal kiri ya disini ada switch ya untuk menyala mematikan sekarang yang konek langsung kita coba ya itu bunyinya geluduk-geluduk aja ya coba ya Nah jadi eh kita coba ya ini sudah saya siapkan beberapa lagu ya nanti ini satu demi satu saya matikan saya ulangi lagi tapi tanpa pembukaan lagi tanpa muka dimah dan lain sebagainya ya Oke guys ya kita coba ya kita coba ini lagu DJ Dirmantan ya kondisinya software aja ya kita dengar di geluduk-geluduk aja volume 30 ya tuh bisa dilihat ya 30 nah oke sekarang saya nyalakan speaker kiri ya nih ini suitnya saya nyalakan speaker kanan ya ini kondisi DSP belum dinyalakan dia sudah nyala tapi sinyalnya enggak ada proses bypass ini sekarang ya sekarang sinyal saya masukkan ke DSP apabila switch ditekan ya itu berarti nanti melalui proses DSP bisa bunyinya ya bentar lagi oke ya kita nyalakan ya musik 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 Terima kasih kan Gacha? dan nyalakan lagi sekarang saya post di laptop Nah bisa didengar ekornya ada sedikit tapi tanpa ada gemah nggak ada ulang-ulangan ya Oke guys ya mungkin cukup sekian nanti video selanjutnya saya lanjutkan lagu berikut karena kalau saya terus di sini ya itu durasinya akan panjang sekali dan kemudian kalau ada yang dicekal oleh YouTube atau oleh Facebook nantikan sayang eh yang mana jadi saya edit-edit apa namanya edit-edit videonya yang udah diunggahkan sayang rusak-rusak nanti atau malah yang lain-lang ya Oke guys ya